Buka Google, ada tulisan saya disitu Nanti Bapak, Ibu, Abang must share ke teman-teman Buka Google, tulis disitu Somad Moroko S-O-M-A-D-M-O-R-O-C-C-O Somad Moroko S-O-M-A-D-M-O-R-O-C-C-O Somad Moroko Spasi kredit Spasi kredit Sudah? Enter Somad Moroko, spasi kredit Tulisan yang paling atas, kredit Ada tanda tanya Disitu jawaban Saya sudah tulis tentang masalah kredit ini Nah disitu Bisa dibaca Ada terjemah Terjemah Mas Komeng Terjemah di bawah Terjemah di bawahnya Terjemah di bawah Majemah Al-Fikih Islami Membolehkan jual-beli dengan tempo Sudah? Membolehkan jual-beli dengan tempo Jangka waktu garis miring kredit Pada konferensi ke-6 yang dilaksanakan Dijedah pada tahun Tahun 1990 Dalam keputusan tersebut Jadi jual-beli dengan tempo Kredit itu boleh Bawah Ini penjelasannya Yang bawah Langsung bahasa kejawaban Jual-beli kredit itu Tidak ada keberatan Di dalamnya Boleh Jika waktu dan tambahannya Diketahui Dibayar dalam waktu 2 tahun Dibayar dalam harga 200 juta Dicicil 1 bulan 15 juta Misal 10 juta, 20 juta Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan Karena penjual dan pembeli sama-sama mendapat manfaat Penjual mendapat manfaat tambahan harga Dan pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu Disebutkan dalam Sohih Al-Bukhari Apakah di zaman Nabi ada kredit? Ada Dalam Sohih Al-Bukhari Sohih Muslim Bahwa barirah Barirah itu manusia Waktu itu masih boleh jual manusia Hamba sahaya Bahwa barirah dijual oleh tuannya Dengan cara kredit selama 9 tahun Satu tahunnya dibayar 40 dirham Ini menunjukkan bolehnya jual-beli kredit Kesimpulannya Uang dengan barang boleh Tapi uang dengan uang riba Prop saya pinjam uang 200 juta Nanti saya bayar 220 Arak riba Tapi ketika saya beli mobil prop Saya cicil tiap bulan Maka lunas dalam waktu 1 tahun Itu tidak riba Karena akarnya uang dengan Uang dengan barang Yang jadi masalah ketika kita pergi ke dialer Untuk beli mobil Kita katakan kita tidak punya uang cash Dia tidak mau langsung transaksi dengan dia Tapi dia akan libatkan pihak ketiga Penyedia keuangan Pada akhirnya transaksi kita adalah Uang dengan Uang Uang dengan uang bukan uang dengan barang Lalu apa solusinya Pergi ke bank syariah Kenapa di bank syariah Uang dengan barang Assalamualaikum waraikum salam Bank syariah Saya mau beli mobil Terus Mau pinjam uang Kata Bang Syariah kami tidak melayani peminjaman uang dengan uang Karena uang dengan uang berbunga haram Bapak sebetulnya mau beli apa? Mau beli mobil Kata orang Bang Syariah Mobilnya kami beli Bang Syariah membeli mobil Setelah itu Bang Syariah menjual mobil itu ke kita Maka akadnya kredit sama seperti barirah dibeli pada zaman Nabi kredit 9 tahun Jadi akadnya adalah uang dengan uang dengan barang Begitu Uang wala Jadi Ustaz mohon maaf tadi di garis bawahin lagi Jadi artinya leasingnya yang gak boleh ya Ustaz Misalnya kita beli kepada dealer mobil Kita bercicil kepada yang punya dealernya boleh Tapi kalau kita minta dari kayak sekarang banyak perusahaan-perusahaan leasing itu yang tidak boleh Maksudnya itu Ustaz Ketika saya mau beli mobil Saya tidak punya uang cash Maka kata si dealer Kami akan arahkan Bapak ke penyedia keuangan Maka sebenarnya saat itu saya Membeli mobil itu cash sebenarnya Karena dealer tidak mau dia barang ini tidak cash Jadi kemudian yang saya cicil setiap bulan itu adalah bukan mobilnya Tapi uangnya Maka saya terjebak pada rentenir, riba, bahasa kerennya Leasing segala macam Inilah yang menyebabkan haramnya Karena transaksinya adalah uang dengan uang Lalu solusinya mana Ustaz? Bank syariah Karena di bank syariah itu disitulah letak Jadi orang yang tidak mengerti dia katakan sama aja bank syariah dengan konvensional bedanya pegawannya pekejilbab masuknya assalamualaikum Enggak Perbedaan dalam jual beli dalam Islam itu adalah pada akadnya Maka bank syariah membeli mobil itu Mobil itu milik bank syariah Maka saya membeli mobil itu secara cicil Akadnya adalah uang dengan barang Allah ma'ala Satu lagi Ustaz, kalau beli emas secara online itu gimana Ustaz? Sebagian ulama mengatakan membeli emas secara online tidak langsung dan dicicil riba Mengapa mereka mengatakan riba? Karena transaksi itu uang dengan uang Oh ini gak uang dengan uang Ustaz Ini Ustaz uang rupiah Lalu kemudian yang jual ini kan emas Di zaman Nabi gak ada uang kertas Di zaman Nabi hanya ada dua uang Yang pertama dinar uang emas Yang kedua dirham uang perak Maka ketika saya beli emas tidak cash Maka sesungguhnya akadnya adalah uang dengan uang Uang rupiah dengan uang emas Itulah orang yang mengatakan Gak boleh beli emas kalau gak cash Karena transaksinya uang dengan uang Tapi pendapat kedua Mengatakan boleh beli emas kredit tidak cash Kenapa? Karena zaman sekarang emas sebagai komoditi Emas sebagai barang Emas bukan sebagai uang Dan fatwa majlis ulama Fatwa ormas Islam Kontemporer mengatakan Boleh beli emas tidak cash Karena emas zaman sekarang bukan uang Emas sekarang adalah barang Jadi sama dengan kalau saya beli mobil Boleh kredit Maka beli gelang juga Boleh Karena bukan uang dengan uang Di situ letak sebab Boleh tidak boleh Allah Al-Fatihah